Selamat datang di Lampesundel Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe dan klik notification bell Demi Allah, saya menyatakan Bahwa benar Jenderal Soeharto secara langsung terlipat Gerakan 30 September 1965 Durat pernyataan dan tuntutan Kolonel Abdul Latif Sebelum meninggal, Mantan Kolonel Angkatan Darat Abdul Latif Masih sempat menulis surat pernyataan dan tuntutan Yang dapat kita baca dan kutip dari kolom Ibrahim Isa Dalam harian online Kaper Indonesia, halaman 195 A. Latif, Mantan Kolonel Angkatan Darat Surat pernyataan dan tuntutan Hari ini, Rabu, tanggal 1 Januari 2003 Di rumah Pak Sawito Kartowibowo Sekali lagi secara tegas dan sejujurnya Demi Allah, saya menyatakan Bahwa benar Jenderal Soeharto secara langsung Terlipat gerakan 30 September 1965 yang lalu Dimana diri saya juga terlibat langsung di dalamnya Semua saya yakin Sebagai pimpinan Angkatan Darat yang amat saya percayai Karena saya pun adalah anak buah andalan Dan kepercayaan beliau Apalagi di Medan Laga Yang kemudian terkenal dalam sejarah militer Maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Sebagai serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta Dimana diri saya adalah komandan yang paling pegang peranan Utamanya tetap percaya Bahwa Pak Harto loyal terhadap Presiden Soekarno Sebagai bukti kepercayaan itu Sewaktu sebelum peristiwa 1 Oktober 1965 Dua kali saya melapor kepada Jenderal Soeharto Sebelum menculik para Jenderal Yang menurut pendapat saya Perlu dihadapkan pada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bung Karno Saya tidak diperingatkan Ditegor apalagi dilarang Melakukan gerakan itu oleh Jenderal Soeharto Sehingga saya berpendapat Jenderal Soeharto masih loyal pada Bung Karno Ternyata setelah kejadian Pendapat saya itu sangat bertolak belakang dengan pendapat saya semula Justru sebaliknya Terbalik sama sekali Maka dari itu setelah terjadi peristiwa dan menghadapi kenyataan yang terjadi Saya sungguh merasa diri saya dikhianati oleh Panglima saya Jenderal Soeharto Dan sejak saya diserang di Halim Saya lawan Sebab saya telah yakin Jenderal Soeharto berkhianat terhadap Presiden Republik Indonesia Soekarno Dalam pledui saya Pak Sawito tahu Biarpun Jenderal Soeharto telah menjadi Presiden Republik Indonesia Tidak ada niat bagi saya untuk mohon gerasi Atau bentuk keringanan hukum apapun kepada Jenderal Soeharto Sebab saya tidak bakal minta gerasi dan lain-lain kepada pengkhianat terhadap Bung Karno Di saat ini Yang penting Karena saya amat yakin Jenderal Soeharto adalah pengkhianat bangsa Khususnya terhadap proklamator Bung Karno Kita wajib menuntut Jenderal Soeharto untuk diadili Terutama telah mengabaikan hak-hak asasi manusia Melakukan makar Menumbangkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah Tentu saja Untuk itu diri saya sanggup untuk dijadikan saksi di pengadilan dalam negeri maupun luar negeri Bila mana diadili di Mahkamah Internasional Agar segalanya jujur sesuai apa yang sebenarnya terjadi Saya berharap penuntutan terhadap Jenderal Soeharto dapat terselenggara dengan setepatnya Dan saya juga tahu kalau Mr. SK Cokro Hadi Suryo Telah menayangkan kelas gugatan kepada Jaksa Akung Republik Indonesia Yang memberi bukti-bukti keterlibatan Jenderal Soeharto Dalam gerakan 30 September Yang membunuh para Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan Dan melakukan pembunuhan masal beratus ribu rakyat Yang tiada dosa apapun yang justru dibantai Dikorbankan oleh Jenderal Soeharto Semoga tulisan ini yang saya berikan kepada Pak Sawito Bisa dijadikan data atau bukti yang meyakinkan masyarakat luas Dan bahwasannya Ide penumpasan dan pembunuhan masal terhadap orang-orang atau masyarakat Yang tidak disukai karena sangkaan mereka adalah pengikut Bung Karno Adalah dari pribadi Jenderal Soeharto sendiri Dan harap diketahui Dahulu Jenderal Soeharto itu saya ketahui dengan pasti Termasuk kelompok patok yang dirahasiakan Agar tidak terbongkar oleh masyarakat luas Dan yang penting agar diketahui Bahwa sebenarnya Jenderal Soeharto itu akan ditangkap oleh Jenderal Ahmad Yani Karena korupsi terutama di Jawa Tengah Dikenal dengan kasus penelundupan Sayangnya waktu itu Bung Karno tidak menginginkan Dan sebagai tindakan penyelamatannya Jenderal Soeharto dimasukkan ke SESKOAT Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat di Bandung Dipimpin oleh Kolonel Soeharto Ini saya ketahui Karena saya sendiri adalah angkatan kedua SESKOAT itu Sedangkan Jenderal Soeharto adalah angkatan pertama Heran saya Jenderal Soeharto yang tahu betul kalau ditolong oleh Bung Karno Akhirnya justru mencekik lahir Bung Karno Orang yang telah menolong dan menyelamatkannya Jelaslah Jenderal Soeharto Benar-benar orang munafik Bicara dista Janji tidak ditepati Dipercaya malah berkhianat Jadi manusia dolim alias manusia jahat Demikianlah pernyataan dan tuntutan saya Untuk menjadikan periksa bagi siapapun Yang saya buat dengan sesungguhnya Dan penuh tanggung jawab Terima kasih banyak Saya yang membuat pernyataan dan menuntut Agar Jenderal Soeharto diadili Tertanda Alatim Tanda tangan bermeterai Alamat Lipu Karawaci Taman Elok nomor 596 Tangra Demikian kurak-kura Takar Lampis Sundel Terima kasih telah menonton!